Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Kesehatan Kota Jayapura melaksanakan vaksinasi tahap pertama di tingkat Kota Jayapura yang mulai dicanangkan pada hari Sabtu lalu di kantor Wali Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura Ben Hurto Mimano resmi mencanangkan vaksinasi COVID-19 di Kota Jayapura sebanyak 34 relawat mulai dari para pejabat hingga masyarakat yang menerima suntikan vaksin tahap pertama yaitu Wakil Wali Kota Jayapura, Kapolresta Jayapura, Toko Adat, Perwakilan Masyarakat dan juga Wartawan yang ikut menjadi relawan vaksin COVID-19 di Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura Ben Hurto Mimano meminta kepada Dinas Kesehatan Kota Jayapura yang selaku operator setiap pelaksanaan vaksin di tingkat Kota Jayapura untuk tetap mengawasi proses jalannya vaksinasi. Vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali seperti yang dikatakan Bapak Presiden Tukowi. Untuk itu saya minta kepada Ibu Kades Kesehatan, mungkin kita koordinasi dengan salah satu rumah sakit, apakah juga LNLPP, ada rumah sakit khusus yang untuk orang-orang yang divaksinasi, kalau dia ada di jalan atau apa, langsung kita inapkan rumah sakit tersebut untuk penanganan khusus untuk mereka. Dilihat rumah sakit mana yang bersedia dan pemerintah kota siap untuk membihaya itu, karena demi masyarakat kita, supaya diperhatikan khusus kepada mereka. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura Rustam Saru usai vaksinasi mengatakan bahwa proses penyuntikan yang sangat aman dan tidak keadanya kendala yang signifikan yang dirasakan oleh tubuhnya. Hari ini saya orang pertama di Kota Jayapura dari 10 orang yang akan divaksin hari ini. Dan setelah dipaksin selama 30 menit, ternyata apa yang disampaikan selama ini tidak benar, bahwa tetap aman dan tidak persoalan. Maka saya pasang badan untuk warga aku bahwa ayo kita vaksin, jangan ragu, jangan takut. Mari kita pasang bersama-sama. Di samping itu juga, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dr. Ninyoman Seriantari, menjelaskan kejadian ikutan pasca imunisasi yang biasanya terjadi jika ada pasien yang usai vaksinasi, mengalami efek samping telah menyiapkan 8 rumah sakit di Kota Jayapura. Dia paskes, bisa menangani kipi, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kita punya di Kota Jayapura ini kan ada 8 rumah sakit. Karena keluhan-keluhan itu kan secara umum. Misalkan demam, kemudian kalau berat sampai syok, anafilaktik, karena itu rumah sakit. Jadi rumah sakit itu wajib. Sebenarnya kita kuskesmas pun punya emergensi kit sebenarnya. Ketika itu ada kejadian seperti tadi, kami menyiapkan, di sini oksigen menyiapkan kit emergensi. Nah setelah itu kalau perawatan itu kita tentunya di rumah sakit. Ditambahkan bahwa penyentikan vaksin COVID-19 Sinovac buatan Cina ini, beberapa persyaratan yang harus diketahui yaitu harus berusia 18 hingga 59 tahun, tidak memiliki penyakit bawaan dan harus dilakukan pemeriksaan tekanan darah untuk mengecek tensinya. Kota Jayapura di hari pertama pelaksanaan vaksinasi COVID-19 banyak 34 relawan yang terdaftar untuk melakukan suntikan vaksin oleh petugas medis dari Puskesmas Tuano dan Puskesmas Hamadi. Dari Kota Jayapura, Darul Mutakinah, News Jayapura melaporkan.